Kami sangat merasa terbantu sekali. Beliau adalah orangnya ramah, baik. Karena beliau latar belakangnya basic pesantren, turunan nasabnya dari Kiai, sehingga nyambung berkunjung kepada pesantren. Dan dia mengerti tentang masalah pesantren. Oleh karena itu, dia layaklah menjadi, memegang amanat dari masyarakat. Dan dia layak menjadi Dewan Perwakilan Rakyat. Kami berharap, semoga beliau bisa terpilih kembali. Dan kami yakin dia akan terpilih kembali. Karena merakyat dan bantuan mereka itu real. Apa yang diharapkan masyarakat, beliau itu tahu sekali apa harapan masyarakat, apa yang diinginkan masyarakat. Nah, pemimpin atau wakil rakyat seperti inilah yang perlu mendapatkan apresiasi dari kita, dari masyarakat. Karena bukan cuma kata-kata, tapi bukti kepada masyarakat yang nyata. Coblos, nomor 4, Golongan Karya.